Pemudik Ratusan pemudik menggunakan sepeda motor mulai memadati antrean kendaraan di Pelabuhan Girimanuk, Jemberana, Bali. Meski arus mudik sudah terlihat adanya peningkatan, namun belum terjadi penumpukan di halaman tunggu pelabuhan. Antrean terjadi saat para pengendara menunggu waktu menaiki kapal feri untuk menyeberang ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan untuk mengurai antrean sepeda motor, pihak ASDP membatasi muatan kapal untuk kendaraan roda 4. Setiap kapal hanya diperbolehkan memuat 15 hingga 20 kendaraan roda 4. Di prediksi, lonjakan arus mudik 2023 dari Pelabuhan Girimanuk akan mengalami peningkatan sebanyak 25 persen dari tahun lalu. Di dermaga, di tiap dermaga itu ada 5 kapal beroperasi. Dengan demikian dalam sehari, itu bisa melayani di atas 230 trip pemerangkatan dari satu sisi. Nah, kemudian sisi trip peningkatan, ya, saya laporkan ya sekitar 25 persen. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi PPKM pembatas. Selama arus mudik 2023, pihak ASDP menyiapkan 48 kapal penyeberangan dari Girimanuk Ketapang dan sebaliknya. Di mana 35 kapal diantaranya akan dieoperasikan untuk memfasilitasi para pemudik antar pulau pada pucak arus mudik nanti.